Hai hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai kata-kata yang saya juga suka salah baik menyebutkan atau menulis ya biasanya sih menulis ya kalau menyebut-nyebut aja lah ya nah congratulations congratulations Kenapa orangnya gitu ya udah ya ini salah ya kalau bilang selamat-selamat congratulations walaupun ada kata ini tapi dipakainya di tata bahasa tertentu gitu ya selamat-selamat yee selamat gitu ya harus ada S nya congratulations gitu ya jadi nggak bisa congratulations tapi harus congratulations ada S nya jangan lupa ya nah saya kasih tanda happy lagi di sini tanda betul lope-lope lope-lope oke congratulations jangan lupa ada S nya nah yang saya suka lupa dan salah sebetulnya ya congratulations tulis lagi selamat gitu kan congratulations jangan lupa S nya nah biasanya saya bilang for kan untuk ya kalau di bahasa Indonesia for Hai salah harusnya congratulations to nah di bahasa Inggris for untuk tuh juga untuk tapi kalau kalau berarti kalau berarti kalau berarti kalau berarti kalau berarti kamu selamat untuk keluarga kamu selamat untuk keluarga dia sama untuk adik kamu gitu ya congratulations to bukan congratulations for nah kalau misalnya selamat untuk kemenangan apa selamat untuk nah untuk yang itu beda lagi jadi kalau tuh ini buat orang saya kasih tanda orang aja ya baik satu lebih dua terserah we, 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 we we, we gitu ya congratulations tuh, nah orangnya apa tapi kalau selamat untuk kemenangan apa nah baru kita pakenya on selamat misalnya untuk memenangkan lomba apa, lomba apa on, something atau selamat untuk pernikahannya nah, pernikahannya kita pakenya on ya, pernikahannya pakai tanda apa ya, cincin aja lah ya nah ini maksudnya cincin dua, we, we gitu ya terima kasih